. Salah satu peradaban kuno paling menakjubkan yang pernah ada adalah peradaban suku Maya. Wilayah Mesoamerika, yang meliputi Meksiko, Guatemala, Honduras, Belis, dan El Salvador, menjadi bukti dominasi mereka selama kurang lebih 3.000 tahun. Dengan masyarakat yang sangat maju secara teknologi, bangsa ini membangun struktur arsitektur yang rumit. Saat itu, mereka menunjukkan fenomena yang mengesankan seperti pembangunan piramida, penguasaan matematika, sastra, astronomi, sistem penanggalan, dan seni. Peradaban Maya dapat dibagi menjadi empat era utama, yaitu praklasik, dari 2000 sebelum masehi hingga 250 masehi. Klasik, dari 250 sebelum masehi hingga 800 masehi. Klasik terminal, dari 800 masehi hingga 1000 masehi. Dan pasca klasik, dari 1000 masehi sampai 1539 masehi. Perkembangan arsitektur monumental, pertumbuhan intelektual dan artistik, dan perluasan negara kota besar semuanya merupakan ciri khas periode klasik. Pada abad ke-6 masehi, kehaisaran suku Maya mencapai puncaknya, namun itu tidak berlangsung lama dan akhirnya runtuh pada abad ke-8 sampai 9 masehi. Bahkan, di tahun 900 masehi, tidak ada sama sekali monumen atau bangunan yang dibangun oleh suku Maya ini. Banyak teori mengenai punahnya suku Maya ini, ada yang menyebutkan karena sebuah penyakit, perang, dan juga konflik sosiopolitik. Dalam penelitian terbaru, para peneliti menemukan petunjuk jauh di dalam lumpur Danau Cicancanam, yang terletak di ujung semenanjung Yucatan di Meksiko. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekeringan yang parah kemungkinan besar menjadi penyebab cepatnya kehancuran peradaban suku ini. Bangsa Maya akhirnya harus meninggalkan daerah tersebut karena sulitnya mendapatkan air minum dan mengairi tanaman mereka akibat kekeringan ini. Peneliti dari University of Michigan Cambridge di Inggris dan University of Florida, Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Science mengembangkan metode untuk mengukur berbagai isotop air yang terperangkap dalam kristal mineral gipsum atau kalsium sulfat. Mineral yang terbentuk selama masa kekeringan ketika jumlah air menurun, di Danau Cicancanam, wilayah suku Maya menetap diteliti. Hal ini untuk mengetahui secara akurat curah hujan, kelembaban relatif, dan penguapan yang terjadi waktu itu. Selama kekeringan, air akan lebih banyak menguap dari danau. Dikarenakan isotop lebih ringan, atau varian kimia dari air menguap lebih cepat, proporsinya yang lebih tinggi menunjukkan kekeringan. Menurut Nick Evans dari Universitas Cambridge, peran perubahan iklim dalam kepunahan peradaban suku Maya amat kontroversial. Ini lebih karena minimnya catatan, misalnya apakah kondisi cuaca saat itu basah atau kering. Terima kasih telah menonton! Para peneliti menemukan bahwa curah hujan tahunan menurun antara 41 persen hingga 54 persen dibandingkan saat ini. Diperkirakan kekeringan akan berlangsung selama beberapa dekade yang membuat mereka hilang dari peradaban. Pada puncak musim kemarau, curah hujan ini semakin menurun hingga 70 persen. Selain itu, tim peneliti menemukan bahwa kelembaban relatif di wilayah tersebut menurun 2 hingga 7 persen dibandingkan dengan iklim saat ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan penggundulan hutan turut berperan dalam musnahnya suku kuno itu. Rusaknya lingkungan tersebut menurunkan jumlah uap air dan mengguncang tanah. Ini menjadi teori tambahan penyebab kekeringan. Nick Evans berharap, temuannya bisa membantu para arkeolog memahami bagaimana kekeringan purba berdampak pada pertanian Maya di masa kritis mereka. Terima kasih telah menonton!